Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi dengan aku Alika Aku Alia Hari ini kita mau ngasih cerita yang seru banget buat kalian Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan oleh Pinka Pink, Pink, Pinka Halo, aku belum lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa Bye-bye Dadah Pada suatu sore di sebuah perumahan Ada seorang anak yang baru pulang sekolah Baru saja ia turun dari mobil Kucing-kucing liar sudah menyambutnya Rani, ayo cepat masuk Rani Apa-apa Besok Sabtu kita mau liburan ke pantai Hooray Nanti bisa bayang Nanti aku siapin mainan pasirnya ya Oke Pasuk, pasuk Bang, bakso Semangat aku mau beli, mau beli bakso sini Bang, beli 10 ribu ya, nih Oke Jadi, besok ada kabar gembira loh Aku besok mau nginep di pantai Kamu, kamu tinggal di sini ya Mau cincin ke pantai Mau, mau jalan-jalan ke pantai Malam pun tiba Seperti biasa, Rani belajar mengaji ditemani mamanya Nih, sudah malam, ayo tidur Jangan lupa, besok bangun pagi ya Akhirnya, pagi hari pun tiba Hmm, kalau aku pergi Siapa ya yang kasih makan kalian ya Aku mau pergi Tunggu aku pulang ya Dadah Dadah semuanya Akhirnya, Rani dan kedua orang tuanya pergi ke pantai Gimana Rani, kita siap jalan-jalan Yeay Iya pak, aku udah gak sabar sampai pantai Yeay Emang lagi syantik Sepertinya saya harus laporan masih Akhirnya, mereka pun sampai di pantai Dan Rani langsung bermain Halo Iya bos Oke bos Besok Besok harus masuk Baik bos Iya, iya, iya Siap, siap, siap Rani kelihatan sangat kecewa Karena mereka tidak jadi menginap Maafin papa ya Karena acara menginapnya jadi berantakan Akhirnya, mereka pun sampai di rumah Sementara itu, di pos ronda Ada beberapa orang yang sedang asyik bermain kartu Lah, itu sih kau bapak yang berhubung Bagaimana mau? Bos Rumah gede yang kata pagarnya itu Adi malam kosong bos Apakah kamu yakin? Iya Mereka semua kau akan pergi ke pantai Karena yang mau patik ini bos Saya lihat sendiri mereka pergi bos Malam ini kita beraksi lah bos Kemarin kamu siap Setuju Berarti Coba Gaw fierney Mew Hey Gaw 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 Rani pun terbangun, karena mendengar suara kucing-kucing yang bersautan. Akhirnya, Mama Rani menelpon polisi. Call center 110 Polri, ada yang bisa kami bantu? Akhirnya, para pencuri pun tertangkap. Para pencuri akhirnya masuk penjara. Terima kasih telah menonton! Kucingku gelang tiga, sungguh manis rupanya. Meong-meong bunyinya, karena lapar perutnya. Kucingku gelang tiga, sungguh manis rupanya. Meong-meong bunyinya, karena lapar perutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.